Kalau dari iman kami Kristen, kami nggak perlu masuk neraka gitu, langsung masuk surga aja, percaya Yesus. Tidak masuk bang, kita ulangi sekali lagi, tidak masuk, tidak masuk neraka. Coba ada dibaca lagi bang bang, ada nggak disitu? Kalau mendatangi neraka itu kan tempat yang panas. Iya, mendatangi belum tentu masuk bang gitu. Nah itu posisinya dimana? Pandai-pandai dalam posisinya dimana? Karena ketika orang kafir sudah meninggal, seribu persen di dalam Al-Quran dijamin masuk neraka. Tidak akan pernah mencium bau surga sedikit. Silahkan. Iya, saya nambahin bang gini bang John ya. Bang John kan masih muter lagi ke itu tadi, masalah mendatangi tadi. Nah, makanya saya katakan. Kalau timbangannya lebih berat dosanya, Berarti dia dihukum loh. Ya iya, ya umilmizan, ada dihukum. Tapi nanti ada syafaat daripada Rasulullah. Kasian juga ya. Begini, begini bang. Itu namanya Allah itu adil bang. Adil bang. Karena segala... Untuk apa datang ke neraka? Enggak, sebenarnya gini sih bang. Ketika kita membahas surat Mariam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun diantara kamu yang tidak mendatanginya. Itu neraka. Hal bagi Tuhanmu adalah suatu tentu Tuhan yang ditetapkan. Yang sudah ditetapkan. Nah, kita baca lagi bang. Ayat selanjutnya. Nah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zolim di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Nah, berlutut ini apa? Kita garis besari dulu bang. Di dalam surat Mariam ayat 75. Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang maha pemura memperpanjang tempo baginya. Nah, berarti ada waktu di sini bang. Sehingga apabila mereka tidak melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan siapa lebih lemah penolongnya. Ini yang tadi saya bahasin yang pertama nih. Nah, akan dilewati memang. Nah, itu. Akan dilewati neraka itu. Tetapi Allah akan memberi waktu, tempo bagi mereka. Siapa sih? Ketika mereka disiksa, apakah mereka berpikir siapakah sebaik-sebaiknya penolong bagi mereka? Dan siapakah selemah-lemahnya penolong bagi mereka? Itu. Kalau dari iman kami, Kristen, kami tidak perlu masuk neraka gitu. Langsung masuk surga aja, percaya. Tidak masuk bang. Kita ulangi selagi, sekali lagi tidak masuk, tidak masuk neraka. Coba deh dibaca lagi. Kalau mendatangi neraka itu kan tempat yang panas. Iya, mendatangi belum tentu masuk bang. Nah, itu posisinya dimana? Pandai-pandai dalam posisinya dimana? Oh bang, coba pahami tadi bang. Coba pahami Mariam ayat 75 tadi. Memang benar. Semua akan mendatangi api neraka. Orang-orang yang buruk perbuatannya akan mendatangi meneraka. Tetapi orang bertakwa tidak bang. Nah, makanya tadi saya baca itu dua ayat itu. Mariam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Nah, saya tadi kan saya sudah bilang berlututnya garis besari. Di garis besari itu bang ya. Nah, kita akan ketemu jawabannya di Mariam ayat 75. Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang maha pengurah memperpanjang tempo baginya. Nah, di garis besari temponya. Berarti tempo ini apa? Waktu bagi mereka. Nah, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya. Baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya. Dan siapa yang lebih lemah penolongnya. Nah, di situ akan dicek, akan dikasih waktu nih. Nah, ketika kita barang siapa yang apa, orang soleh akan melewati. Nah, ketika orang-orang yang beramal buruk akan dikasih tempo itu bagi mereka. Nah, ketika disiksa. Nah, apakah mereka menyadari siapakah seburuk-buruknya penolong dan siapakah sebaik-baiknya penolong dan siapakah selemah-lemahnya penolong. Nah, benar. Nah, tetapi ada dua tadi bang, kategori yang harus dipahami. Orang-orang soleh akan melewatinya. Rasulullah itu punya syafaat bang. Jadi, Rasulullah Nabi Muhammad itu, itu punya syafaat. Syafaat itu apa ya bahasanya teman-teman ya? Syafaat itu hak prerogatif untuk menolong ya? Ya, syafaat itu ibarat orang yang punya calana tampal apa, sobek-sobek lah Rasulullah beri tampal. Ya. Ibarat seperti itu. Jadi, pada saat di akhirat, ya saya sampaikan bahasanya Rasulullah itu memang semua yang beriman kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah, yang mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, semuanya masuk surga. Semuanya, ini ya adisnya ya. Aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun, aku ini Nabi Muhammad ya, aku pun langsung bersujud secara menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku. Allah kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad. Angkatlah kepalamu. Nah, ya kan yang seperti saya ceritakan tadi. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Kemudian aku pun berkata, aku pun ini maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, umatku. Gitu dok nih. Lantas dijawab sama Allah. Engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya. Rasulullah ini bersujud kepada Allah untuk kedua kalinya. Dan menyampaikan pujian yang sama. Dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku. Jadi Rasulullah bilang gitu lagi, umatku. Disampaikanlah kepadaku, ku ini Nabi Muhammad. Allah berfirman, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. Nah, kemudian setelah tiga kali, aku bersujud ketiga kalinya. Dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu aku mengangkat kepala dan memohon lagi. Coba, apa yang dimohon Nabi Muhammad? Coba, apakah keselamatan dirinya? Enggak. Ini loh dengerin ya. Umatku. Masya Allah. Ngeri ya aku. Lalu disampaikan kepadaku. Engkau berhak menolong orang yang mengucap. La ilaha illallah. Dengan ikhlas. Ya, ini syarat masuk surga. Adalah mengucap. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yaitu kunci surga. Silakan teman-teman. Bang John, mungkin ada yang ditanggap. Ini ada, ya bang. Saya nambahin ada satu kisah menarik ya. Ini tentang dialog antara penghuni neraka gitu loh. Jadi disini bang, percakapan sesama penduduk neraka. Enggak sedikit bang. Ya. Abang boleh dengarkan ya. Ini luar biasa kalau saya apakan. Ini disampaikan dalam hadis Rasulullah. Artinya apa ya? Ketika penduduk neraka berkumpul di sana. Bersama orang-orang Islam yang ahli maksiat. Maka orang kafir berkata kepada mereka. Orang-orang Islam yang masuk neraka. Kalian ini orang Islam. Nah ini orang kafir mengatakan nih. Kalian ini orang Islam. Ya. Ya dijawab oleh mereka. Iya kami Muslim. Mereka berkata lagi. Ternyata Islam tidak menyelamatkan kalian. Kata orang kafir. Ya. Dijawab lagi. Kami ini pendosa sehingga masuk neraka. Mendengar hal tersebut. Allah SWT murka pada mereka. Orang-orang kafir. Setelah itu dengan karunia dan rahmatnya. Mereka. Yang dalam hatinya masih ada kebaikan. Maka ia akan dikeluarkan dari neraka. Pada awalnya orang kafir akan mengejek orang Islam yang masuk neraka. Seakan-akan mereka bilang. Percuma kalian dulu Islam. Toh akhirnya masuk neraka juga. Namun pada akhirnya mereka akan menyesal setelah tahu. Bahwa orang Islam yang mampir ke neraka. Ya seperti mungkin apa yang katakan tadi. Akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Ya. Oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman tentang mereka dalam Quran Surah Al-Hijr. Ayat 2. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ya. Jadi itu bang salah satu dialog orang-orang yang penghuni neraka. Yaitu antara orang Islam yang bermaksiat dengan orang-orang kafir itu. Mereka ingin aja. Ah percuma kalian Islam kok masuk neraka juga. Allah mendengar percakapan itu. Lalu Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang Islam yang di dalamnya ada kebaikan tadi. Masya Allah luar biasa. Kita Islam ini gitu. Walaupun kita memang masih masuk neraka karena ke dosa-dosa kita. Tetapi karena kita beriman kepada Allah. Dan kita percaya Allah itu adalah Tuhan kita. Dan Rasulullah adalah utusan Allah. Maka pasti gitu loh. Kita akan tetap Allah masukkan ke dalam suruhkanya. Luar biasa ya saudara ya Islam ini. Silahkan ditanggapi. Nah itu dia tadi bang. Itu sebenarnya tadi ada kaitannya di Mariam. Yang tadi saya bacakan. Nah ketika Allah memberikan kepada mereka. Atau tetap berutu tadi memberikan jangka tadi. Nah disitu Allah menegaskan tadi. Nah akan dilihat siapakah lemah-lemahnya penolong bagi mereka. Nah itu dia tadi bang. Apakah di dalam hati mereka masih berkeras hati. Selama nggak di situ dia. Durasinya kalau ini udah malam banget nih. Silahkan silahkan ditanggapi. Ini lagi dia. Nah gitu dia bang. Ntar-ntar bentar bang John ngambeng ntar. Silahkan bang John. Jauhnya kan kalau banyak yang ngomong kan buang-buang. Yaudah oke oke. Silahkan bang John. Silahkan silahkan. Oke. Tadi kan harus ke mendatangi neraka dulu kan. Gitu loh. Dan juga kata bang Ardian bilang langsung masuk surga. Itu gimana ada yang mendatangi neraka. Tapi tadi kata bang Ardian langsung masuk surga. Dengerin ya bang. Jadi gini. Ada hadis yang menyatakan. Memang yang orang muslim itu. Yang muslimnya KW ya. Maksudnya yang islamnya KW. Yang imannya KW. Maksudnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi dia mengerjakan suatu dosa yang besar. Salah satunya riba. Nah itu dan lain sebagainya. Itu nanti. Itu juga akan mampir ke dalam neraka. Kemudian dikeluarkan. Tapi tidak akan mungkin pernah lama di situ. Karena apa? Karena Allah sudah pastikan bahasanya semua orang kunci surga. Yang saya sampaikan tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pasti akan diselamatkan oleh Allah. Bisa juga diselamatkan oleh Allah. Melalui syafaat dari Rasulullah. Jadi begitu. Ada yang langsung masuk surga. Begitu. Jadi orang kafir. Ya dengerin ya Bang. Orang kafir tidak akan pernah ada kesempatan sedikitpun. Jangankan masuk surga. Bau surganya pun mereka tak akan menciumnya. Begitu Bang. Jadi makanya kenapa saya di awal tadi bilang. Bahwasannya. Sebelum nyawa sampai kerongkongan Bang John. Kita manusia ini masih bisa bertobat kepada Allah. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Jadi jangan sia-siakan waktu hidup di dunia kita ini. Yang sementara ini. Yang cuma main-main sementara ini di dunia. Jangan sia-siakan. Untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Karena ketika orang kafir sudah meninggal. Seribu persen. Di dalam Al-Quran dijamin masuk neraka. Tidak akan pernah mencium bau surga sedikit. Silahkan. Saya nambahin Bang gini Bang John ya. Bang John kan masih muter lagi ke itu tadi. Masalah mendatangi tadi. Nah makanya saya katakan. Seandainya Abang ini ya. Ingin melakukan suatu perjalanan. Dan Abang sudah punya tujuan contohnya. Apakah setiap apa yang Abang lewati itu. Akan Abang masuki. Gitu loh. Jadi ini adalah analogi sederhana gitu loh. Jadi tidak semua setiap yang kita lewati itu. Akan kita masuki gitu. Tetapi kita sudah lewati. Kita sudah datangi gitu loh. Tapi kalau soal memasuki bukan. Contohnya satu lagi. Teman-teman pasti tahu. Orang-orang ya. Ini tentang fadilah sholat gitu loh. Orang yang menjaga sholatnya dengan sholat berjamaah untuk laki-laki. Dia itu akan Allah berikan keutamaan melewati sirot seperti kilat. Ada yang seperti berjalan kaki dan lain-lain gitu. Ada yang merangka-rangka. Nah ini kan ada banyak sekali. Ada yang lolos dia. Ada yang lewat. Bahkan ada yang terjatuh. Nah seperti itu. Nah ini tadi salah satu bentuk apanya. Kita melewati itu. Bukan memasuki. Yang gitu. Jadi Bang John. Harus bisa bedakan. Mana yang hanya mendatangi atau melewati. Ataupun orang yang memasuki. Kalau masuk ya itu tadi ayat yang saya sampaikan. Dalil. Hadis yang saya sampaikan tadi. Orang-orang Islam ya banyak juga masuk dalam meneraka. Karena apa? Timbangan amal buruk mereka lebih berat daripada timbangan amal baik mereka. Jadi orang-orang yang timbangan amal baiknya. Lebih banyak daripada timbangan amalnya. Maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang yang berat timbangan amal buruknya. Maka itu tadi dia akan masuk ke dalam meneraka itu. Seperti itu. Tetapi dilanjutkan dengan hadis yang saya bacakan tadi. Itu ada percakapan antara pengundi neraka. Dari orang-orang kafir dan Islam. Gitu. Jadi sekali lagi Bang Johnnya poinnya adalah. Orang yang mendatangi itu belum tentu memasukinya. Iya paham ya. Kalau abang memaksakan mendatangi itu harus memasuki. Maka itu akan bertentangan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Silahkan Bang John. Oke. Tanggapi Bang John. Nah ini kan kejadiannya nanti di air zaman atau setelah akhirat ini. Silahkan Bang Bata ditanggapi. Atau siapa? Bang Lutang kita boleh. Silahkan. Jadi Bang namanya juga Yaumil Mijan, Yaumil Hisab, Yaumil Qiyamah, Yaumil Masyar. Itu setelah kiamat. Jadi semua orang sekarang ini yang sudah menanti itu lagi menanti untuk hari kiamat. Nah yang tadi Bang Logika bilang, semua orang ditimbang itu dijelaskan dalam surat Al-Jal-Jalam. Jadi sekecil apapun kejahatan itu akan ditimbang sebelum pembalasannya Bang John. Jadi kebaikan kecil apapun ditimbang, kejahatan pun akan ditimbang. Barulah nanti menuju ke namanya balasan. Jadi timbangannya kecil mendapat balasannya di neraka mungkin satu, dua hari, tiga hari, setahun, dua tahun, seribu tahun, dan seterusnya. Nanti kalau dosanya sudah dibersihkan di neraka, barulah dia diangkat ke surga. Jadi semua umat Islam itu pasti masuk surga. Cuma tadi Bang Logika bilang amalnya dulu. Kalau amal buruknya sedikit, ya dia mungkin menantinya lama. Kalau amal baiknya banyak, ya dia cepat juga akan ke surga. Dan ada pula melewati syirot, cepat kilat dan tidak sama sekali sehingga neraka. Jadi dia langsung ke surga, masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Sementara orang kafir, dia akan abadi selama-lamanya. Jadi tadi saudaraku sudah anak batang sudah bilang, dia tidak akan mencium bau surga. Bau surga ini 500 tahun perjalanan itu sudah bisa dicium. Tapi bagi orang kafir sedikit pun dia tidak akan cium. 500 tahun perjalanan, bayangkan saudaraku, itu sudah dapat dicium bau warungnya. Ini malah bukan cium, tapi tidak cium sama sekali. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi pertanyaan antum, semuanya akan berlaku setelah hari kiamat. Begitu Bang Jom, saudaraku. Sekian, terima kasih. Silahkan ditanggapi mungkin Bang Jom atau Bang Mas Saha mungkin. Silahkan. Bebas, silahkan dari kristal dulu ya. Kalau timbangannya lebih berat dosanya, berarti dia dihukum dong. Ya iya. Ya umil mizan, ada dihukum. Tapi nanti ada syafat daripada Rasulullah. Kasian juga ya. Begini, begini. Itu namanya Allah itu adil Bang. Adil Bang. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, itu akan ada pertanggung jawaban. Contohnya gini Bang. Jika saya menyakiti hati abang, memfitnah abang, atau membunuh keluarga abang, apakah abang lantas diam dan ikhlaskan saya seperti itu? Nanti abang akan menuntut saya atas keadilan itu, manakah ada ilmu Allah, mereka ini seperti ini, seperti itu? Nah itu semua akan dipertanggung jawabkan gitu. Jadi kita harus, makanya orang Islam itu, ya sebelum melakukan segala sesuatu, dia akan pertimbangkan dulu. Gitu loh, untuk mempertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku di negara ini, dan juga di hukum yang berlaku di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu sudah satu ketentuan, gitu loh. Karena apa? Betul. Iya, harus seperti itu Bang, gitu loh. Orang yang tidak ada aturan, itu akan sedikit, akan lebih condong kepada perbuatan keburukan Bang, gitu loh. Karena apa? Tidak ada timbangan dalam diri dia, timbang menimbang itu. Kalau saya lakukan ini, nanti saya gini. Kalau nggak ada gitu, maka itu akan lebih condong kepada perbuatan keburukan. Tapi kalau kita Islam, bahkan hal sekecil apapun, itu ada perhitungannya Bang. Contohnya, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan, itu sudah termasuk sesuatu yang baik, kan gitu. Akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya Allah SWT. Maka kita, aduh, ini ada pahalanya ini. Ada hitungannya, gitu loh. Nah, itu akan menjadikan derajat kita lebih mulia di sisa Allah, gitu. Jadi kita ada hitung-hitungannya. Jangan banyak-banyak, Bang. Kasian Bang, John. Masih ada sedikit, terakhir. Mbak Fadila mau ngomong, bentar, bentar, John. Mbak Fadila. Mbak Fadila, ibu itu, bukan abang. Mbak. Enggak, terakhir aja Bang Wan, biar aku mau turun, udah ngantuk. Wih, jangan ngantuk. Bapaknya berapa? Bapaknya ngantuk. Oh, malam Jumatan. Ya, lanjut. Jadi Bang John, seperti para koruptor, karena dia banyak backing-nya kiri dan kanan, maka dia tidak dihukum. Nah, pengadilan Allah itu sangat berlaku, dan Allah tidak bisa disogok. Nah, nanti dia akan mendapat balasan di akhirat, kalau di dunia dia tidak dapat hukuman, ancaman, dan sebagainya. Maka pengadilan Allah berlaku untuk dia. Begitulah Bang John, bukan kasihan. Itulah, makanya tadi sosok aku bilang bahwa Allah ini zat yang maha adil. Jadi ketika si koruptor ini dapat backing-nya kiri dan kanan, dia tidak diadili, dia bebas dari hukum Indonesia dan hukum agama, tapi di akhirat akan berlaku untuk dia. Terakhir, Bang John dulu lah, teman-teman. Biar terakhir, saya mau tanya sama Bang John juga satu Bang John ya. Iya, iya, iya. Abis ini, abis ini, Bang. Silahkan Bang John. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, ini kan sudah ditimbang nih. Nah, kan selama dia hidup kan, artinya dia itu sudah minta ampun sama Allah. Artinya Allah sudah mengampuni. Kenapa dia harus diadili lagi di akhirat? Oke, silahkan. Kalau dosa kita terhadap Allah SWT dan kita bertobat, akan langsung Allah ampuni. Tetapi ada dosa itu yang tidak bisa Allah ampuni langsung. Contohnya, saya melakukan kesalahan kepada Bang Ardiansa. Saya sebagai manusia harus minta maaf kepada beliau gitu loh. Nah, makanya selesaikan hubungan kita dengan manusia dulu di dunia ini. Itu kenapa? Soal hutang-hutang, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sana gitu loh. Maka kita soal hutang-hutang pun itu harus betul-betul. Jangan sempat kita mati dalam keadaan kita meninggalkan hutang. Apalagi orang-orang terdekat kita tidak mengetahui tentang itu. Nah, itu Bang indahnya dalam Islam itu gitu loh. Jadi kita kalau ada masalah dengan manusia harus selesaikan hubungan. Sulit juga ya, ribet banget ya. Bukan sulit Bang, bukan sulit. Justru di situ keadilannya itu gitu. Oke, ini saya mau bertanya satu hal sama Bang Zon. Ya, bagaimana? Bang Logika, ntar dulu. Mungkin Ibu Fadila mau nambahin dulu ya. Silahkan, Ibu Fadila. Iya, Bang Zon. Kurang keras, Ibu Fadila. Kurang keras mic-nya. Iya, begini Bang Zon. Bagaimanapun umat Islam yang berdosa itu akan diampuni. Apalagi dia bertobat. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersalah segera bertobat. Itu. Dan kalau orang yang bertobat itu akan dimaafkan oleh Allah. Itu jaminannya, Bang Zon. Dan satu hal lagi ya, Bang Zon ya. Di dalam surat Ali Imran 91. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran. Tidak akan diterima tebusannya dari seseorang di antara mereka. Sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya, dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ajab yang pedih. Dan tidak memperoleh pertolongan. Itu Bang Zon. Terima kasih. Masya Allah. Oke Zon. Apa Bang Zon? Eh Bang Bang Zon. Oke Zon udah paham. Iya saya mau nanya nih Bang. Tadu-tadu. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain dulu ya teman-teman ya. Mungkin yang dari. Oh Bang Masaha. Bang Masaha atau Bang Provinsi Mikin silahkan. Dijin Bang. Silahkan Bang. Silahkan Bang. Silahkan Bang. Oke makasih. Makasih. Jadi gitu ya. Jadi Tuhannya Islam itu menurut saya adil ya. Ketidak orang bersalah. Jadi hukum. Kecuali dia bertobat. Sebelum mati. Nah so tadi ke pertanyaan. Bagaimana kalau dia bertobat. Ya bertobat berarti kalau diampuni tobatnya. Sudah dia masuk surga. Selesai. Apaan gitu. Itu kemudian ditambahkan oleh teman kita tadi Bang Logika. Nah tentang pertobatan kita kepada Allah. Tentu Allah itu maha pengasih. Maha pengampun. Tentu diampuni ya. Ini kalau kita bertobat. Eh berdosa kepada Allah. Ya melakukan suatu hal gitu ya. Itu akan diampuni langsung. Dan tentu surga langsung. Tetapi sebagai manusia. Seumpamanya dosanya itu adalah berhubungan dengan orang. Seumpamanya saya berdosa nih sama Bang John. Oke ya. Berdosa sama John. Terus kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan yang ampuni. Karena Tuhan tadi itu maha pengampun. Nah masalahnya apakah Bang John itu mengampuni saya? Kan gitu. Tetapi kalau seumpamanya Bang John tidak mengampuni saya. Sehingga saya mati nanti. Nah itu yang akan dipertanggung jawabkan. Dosa saya kepada Tuhan oke sudah diampuni. Tapi Tuhan bilang kamu masih punya dosa kepada Bang John. Nah itulah yang akan diadili. Seperti itu. Seperti kasus kemarin Sambo. Mungkin dia bertobat kepada Yesus. Oke lah kamu bertobat kepada Yesus. Diampuni oleh Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan semuanya. Tetapi keluarganya apakah mengampuni? Nah Yesus tidak adil. Kalau mengampuni. Si Sambo masuk ke dalam surga. Sementara keluarganya itu menderita. Merasa dirugikan. Wah ini bisa komplain. Nah disitulah keadilan Tuhan. Tuhan tetap maha pengasih. Maha penyayang dan maha pengampun. Diampuni secara dosa-dosanya si Sambo. Tetapi kamu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Karena keluarganya itu merasa dirugikan. Gitu loh. Jadi kita disana kita uji keadilan. Apa Tuhan kita yang adil atau Tuhan yang tidak adil gitu lah. Lanjut Bang yang lain. Bang Masa mungkin silahkan. Atau Bang John lagi. Silahkan Bang Masa dulu deh. Bang Masa dulu lah. Ya sebenarnya aku mau nanya pertanyaan baru sih sebenarnya. Boleh gak? Oh terkait ini? Beda lagi pertanyaannya. Oke kita tanya dulu ke Bang John ya. Bang John gimana pertanyaan. Kita tanya dulu Bang John gimana jawabannya dari teman-teman muslim tadi? Udah di close aja. Oh ya udah paham. Udah cukup cukup. Oke udah paham. Ya mungkin begitu ya Bang John. Jangan keluar dulu ya. Sini aja lah santai. Oke Bang Masa. Ya 10 menit lagi lah. 10 menit lagi. Jangan. 1 jam lah. Ya ya. Sedapat-dapatnya lah waktunya nih. Ya ya udah. Silahkan Bang Masa. Ya. Aku mau nanya. Mau nanya begini. Kan Al-Quran itu kan bahasa Arab ya. Ya. Berarti logikanya untuk menjadi seorang muslim harus bisa bahasa Arab dulu dong. Itu pertanyaannya begitu Bang Masa. Ya. Ntar dulu. Pertanyaannya itu. Oke. Jadi pertanyaannya gitu ya teman-teman muslim. Silahkan bagi teman-teman muslim yang berkenan menjawab. Kita persilahkan. Silahkan. Jawabannya tidak. Kalau kita ingin menjadi Islam. Cukup. Ya. Sarat pertama itu adalah syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu an la muhammad ar-rasulullah. Nah. Aku percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana. Ia yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapak. Tanpa melalui aku. Begitu juga tidak ada orang Islam yang sampai kepada Allah. Atau manusia sekarang ini. Yang sampai kepada Allah. Kalau tidak melalui Rasulullah s.a.w. Jadi itu adalah dasarnya kita itu gitu. Jadi bukan harus bernihara sahadu. Tidak. Yang jelas kita sahadat dulu percaya Allah itu Allah. Tuhan kita. Dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sekian dan terima kasih. Oke. Pertanyaannya tadi adalah. Bisa ya. Kita garis bawih. Bisa. Bukan. Sepenuhnya memahami. Tetapi bisa ya. Garis bawih. Oke. Silahkan teman-teman muslim yang lain. Bang. Silahkan bang. Yang lain. Penguangan-penguangan. Berangkat. Penguangan-penguangan. Oke. Silahkan. Jadi kalau bang logika benar. Itu betul. Cuma sedikit aku tambahin ya. Kewajibannya sebagai muslim yang udah masuk muslim. Itu wajib belajar. Ngaji. Belajar mengaji. Makanya dibilang bahasa Arab kan gitu. Karena Al-Qur'ana pakai bahasa Arab harus belajar. Belajarnya apa dari ikro. Lebah. Itu wajib. Itu hukumnya. Gitu. Wa'ala wa'ala misaf. Lanjut. Sedikit. Sedikit. Boleh. Jadi. Untuk mempelajari bahasa Arab. Memang. Tidak wajib. Tidak perlu ya. Tapi belajar Arab. Belajar ngaji. Maksudnya bahasa Quran itu perlu. Itu wajib. Karena Quran ini. Walaupun tidak mengerti terjemahan. Itu sudah. Nyaman di hati. Enak. Cuma baca doang. Itu sudah menyenang. Mengembirakan. Dan buat nyaman bang. Buat bahagia gitu loh bang. Cuma baca doang. Tidak perlu pelajari terjemahan. Dan teks. Dan kaji dalam. Dan sudah perlu. Tapi sudah buat tenang. Tapi tetap belajar. Tetap belajar kan sampai mati. Ya lanjut. Lanjut. Sama seteksi. Wajib belajar. Wajib belajar. Iya baik. Provinsi. Enjil. Bapak Provinsi. Lanjut. Jadi gini ya. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman. Itu sudah betul semua. Jadi. Syarat masuk Islam itu. Syaratnya bukan. Harus bisa bahasa Arab ya. Syaratnya adalah mengucapkan dua kalimah sahadat. Itu. Pertama. Sudah masuk Islam. Selesai. Sudah kan. Nah kemudian. Setelah masuk Islam. Bagaimana. Kita kan tidak bisa bahasa Arab. Soalnya sholat. Apa segala macam. Ya tidak masalah. Sholat dalam bahasa Indonesia. Soalnya. Karena. Darurat. Menurut saya ya. Darurat. Tidak bisa. Istilahnya. Kalau baca. Bismillah aja. Atau niat aja kan. Bisa ya. Dalam bahasa Arab. Bismillahirrohmanirrohim. Ya pasti bisa lah. Cuma secara detail itu. Tidak masalah gitu. Maksud. Kalau menurut saya sih ya. Tetapi. Selama kita. Sudah masuk Islam. Bersahadat. Kita diwajibkan. Menuntut ilmu. Itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu. Itu hukumnya wajib. Nah dalam hal ini. Dalam. Hal keislaman. Berarti ilmu Islam. Dalam. Bahasa Arab. Bahasa. Tentang. Baca Al-Quran. Tentang fikir. Hadis. Dan lain-lain itu. Hukumnya wajib. Gitu loh. Jadi itu. Menyusul gitu loh. Tapi kuncinya adalah. Kunci membuka. Kita memasuk Islam. Itu dua kalimat sahadat aja. Gitu loh bang. Jadi. Kadang-kadang orang yang baru. Apa. Masuk Islam kan belum bisa. Baca bahasa Arab tuh. Sholat belum bisa. Ada apa. Ya penting niat dulu aja. Berdiri. Sudah gerakannya. Sudah. Insya Allah. Itu Tuhan. Maha mengetahui kan. Kekurangan kita. Lanjut. Lanjut teman-teman muslim yang lain. Barangkali mau menambahin. Mungkin Bu Fadila. Atau siapa. Silahkan Bu. Iya bang. Bang Masahal. Kalau yang namanya Al-Quran itu sebenarnya sangat mudah. Karena apa. Anak-anak seusia-usia tiga tahun pun. Orang-orang yang buta pun itu bisa menghafalnya. Pelan-pelan kita belajar. Otomatis Insya Allah. Pasti bisa. Itu gak mungkin. Apalagi kita yang sudah dewasa. Sedangkan anak-anak yang masih kecil. Usia tiga tahun. Bisa menghafal kok. Sampai bisa hafal seluruh Al-Quran. Itulah keajiban Al-Quran. Itulah mujijat Al-Quran. Mudah kok. Ya terima kasih. Oke terima kasih Bapak Dila. Bang Lukas Paul atau Bang Anak Batak atau Bang Logika. Silahkan mau ditambahin. Enggak itu aja sih Bang poinnya. Karena kan pertanyaannya sangat jelas. Oke siap. Apakah wajib hukumnya kita mengetahui dulu bahasa Arab. Siap. Baru boleh bahasa Islam atau tidak. Jawabannya tidak. Silahkan. Tetapi yang dikatakan saudara-saudara tadi benar semua itu proses gitu. Setelah kita melukis Islam. Maka itu ada giro untuk menuntut ilmu. Untuk belajar ini. Belajar itu. Akan ada semangat loh gitu loh. Siap. Siap. Itu dengan sendirinya gitu. Terbuktikan tantaman mu'alaf yang lain itu seperti itu. Oke lanjut Bang. Bang Anak Batak. Mungkin mau nambahin. Ya kalau. Kalau menurut saya sih. Untuk mempelajari Islam itu sama. Seperti kita menduduki bangku sekolah. Sama. Di dalam umum kita ada namanya bangku kelas 1. Bangku kelas 2. Bangku kelas 3. Dan selanjutnya. Di Islam juga ada jenjangnya. Sebagaimana kita mendasari Islam itu dengan syariatnya dulu. Nah disitu. Nah pengenalan syariat dulu kita pelajari. Mengenai-mengenai konsep. Ketuhanan. Mengenai pembacaan Al-Quran. Mengenai apapun itu. Konsep dasarnya. Nah disitu. Makanya ketika kita dalam umat muslim ini. Kita mengajari anak kita dulu dari ibtidaiya. Nah disitu dia. Maka disitulah dia akan mempelajari. Maka juga ada. Dan ketika kita namanya untuk mendekati bulan suci Ramadan. Kita ada namanya Khotam Quran. Nah disitu. Nah. Di setiap. Masjid pasti melakukannya. Mengadakannya. Nah disitu. Jadi Al-Quran itu nanti akan kita pahami dalam pembacaan. Lafaznya. Karena kita sering ulang. Lancar kaji kena diulang. Nah itu dia. Untuk mendalaminya. Nanti aja. Dasarnya dulu. Oke. Masuk luar biasa penjelasan dari teman-teman muslim. Mungkin Bang Masaha ada tanggapan. Silahkan Bang Masaha. Lalu. Bagaimana bisa mengerti isi Quran. Kalau tidak bisa berbahasa Arab. Apakah cukup untuk menghafal aja. Tanpa mengerti artinya begitu. Mbak. Oke. Pertanyaan. Pertanyaan adalah. Untuk mengerti isi Al-Quran. Kalau tidak bisa berbahasa Arab. Begitu ya Bang Masaha pertanyaannya. Oke. Saya disini gak akan nanggepi ya. Saya nengain aja. Biar gak terlalu banyak orang muslim yang nanggepi. Silahkan. Saya silahkan kepada teman-teman muslim semuanya. Silahkan dijawab. Dua hari dari sekarang. Silahkan. Nah ini ya. Bentar dulu Bang. Bentar. Silahkan. Nah. Ketika kita ingin. Ini kita udah baca nih. Kita ingin mengetahui bahasa. Pengertian dari Al-Quran. Konteks Al-Quran. Nah disitulah baru kita. Baru kita harus mempelajar. Baru kita memasukkan anak kita. Untuk memahaminya. Yaitu masukkan ke pondok. Itu dia Bang. Tetapi kalau untuk iman itu bukan untuk kita sebagai muslim. Supaya apa. Karena sekarang sudah dipermudah ya. Bahwasannya ada namanya Al-Quran terjemahan. Nah itu tidak dipersulit jadinya. Justru dipermudahkan. Nah itu yang saya. Makanya. Makanya ada namanya Al-Quran terjemah. Nah disitu. Untuk mempermudah anak-anak kita. Yang gak pandai berbahasa Arab. Atau memahami. Atau menguasai bahasa Arab. Dia bisa memahami. Dengan terjemahannya itu tadi. Nah. Untuk mendalaminya lagi. Yaitu anak-anak kita. Akan kita dudukkan di bangku. Namanya pondok pesantren. Yang kedudukannya. Memahami bahasa Arab. Nah disitu Bang. Oke. Luar biasa. Mungkin ada tambahan. Dari teman muslim yang lain. Silahkan. Kalau gak ada. Saya kembalikan. Oh ada. Oke oke. Silahkan silahkan. Silahkan silahkan. Jadi gini Bang ya. Bagaimana cara kita ya. Untuk memahami gitu ya. Kalau kita gak pandai bahasa Arab. Ya jadi gini Bang. Semua itu proses. Jadi apabila kita ingin mengetahui tentang sesuatu. Ya. Atau arti dan makna. Atau. Tafsir. Atau pemahaman setiap ayat per ayat. Dalam Al-Quran. Maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Sama halnya kita. Dari SD ya. Kita belajar dulu gitu. Belajar ada guru. Yang membimbing kita. Gitu loh. Jadi kita gak bisa berdiri sendiri gitu. Langsung tahu ini atau sebagainya. Nah di dalam Islam juga itu. Sudah di. Kemas dengan sedemikian rupa. Yang sangat indah gitu loh. Kita ada runutannya. Ada empat masyarakat gitu kan. Terus ada tafsir ini. Tafsir itu. Yang udah kita sepakati. Nah kita belajar bertanya kepada ahlinya gitu loh. Sama halnya. Ini saya kasih analogi bang ya. Sama halnya kita lagi sakit. Contohnya sakit mata. Maka kita berobat itu ke dokter mata. Jangan ke dokter gigi. Kan gitu loh. Kenapa? Di dalam agama Islam. Para ulama itu ada memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ada ahlinya di bidang masing-masing. Ada ahli tafsir. Ada ahli fikih. Dan ada ahli-ahli yang lain gitu loh. Termasuk ada ahli bahasa Arab tadi. Nah betul kata abang saya tadi. Itu kita harus belajar ke pondok. Seperti itu bang. Nah disitu kalau kita lebih mau mendalam. Nah disitu. Disitu nanti baru kita belajar. Huruf perhuduk itu. Seperti apa makna dan ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk. Hanya sebatas mengetahui arti. Itu mungkin. Sekarang kan sudah ada Al-Quran itu. Yang ada. Terjemahan di bawahnya. Tetapi Al-Quran tidak pernah hanya terjemahan ya. Ini wajib kita harus bawahi. Al-Quran itu tetap diberisi dalam original text. Tetapi dia ada terjemahan di bawah untuk memudahkan kita memahami ayat-ayat itu tadi. Jadi bukan mutlak dia terjemahan aja bukan. Ada original textnya harus kita baca. Terus ada ayat apa ada arti dalam bahasa Indonesia. Oke sekian terima kasih bang. Oke luar biasa. Omologi gak ada mau ditanya gak? Kalau gak ada aku turun. Aduh. Ya udah bang lanjut aja bang. Udah lupa saya. Oh yaudah yaudah. Bang Jurno turun. Bang Jurno turun. Ya ya udah ngantuk nih. Ya udah saya pesan satu ya bang ya. Ntar dulu saya pesan satu ya. Ya ya ya. Bang oke. Bahwasannya Allah masih membuka pintu taubat sampai dengan nyawa kita dicabut sampai kerongkongan bang. Jadi itu hanya saya mengingatkan. Ya terbaliknya juga bang. Terbaliknya juga. Oke terima kasih oke. Terima kasih bang Jurno. Nah ini satu lagi bang. Ada sedikit penyampaian dari saya. Nah ketika kita membahas tentang namanya amal perbuatan. Di setiap namanya yang ada tertulis di baik itu di Al-Quran maupun di Al-Kitab. Itu tetap akan dilihat dari amal perbuatannya. Kenapa? Sama seperti yang di dalam Al-Kitab atau di dalam Al-Bibel itu. Tidak apa namanya? Bukan yang setiap menyeru kepada kutuhan Tuhan. Tetapi melainkan barang siapa yang melakukan kehendak Bapak di surga. Nah itu dia. Berarti ada tindakan di sini bang. Karena yang melakukan setiap namanya ada yang dilakukan berarti itu digolongkan adalah perbuatannya. Itu saja. Nah itu dia. Oke oke. Thank you bang. Selamat lupa ya. Besok ketemu lagi ya bang John. Besok lagi lah. Oke bang John. Thank you bang John. Yo yuk. Iya bang Abi. Teman-teman yang lain saya izin turun sebentar. Saya mau keluar. Nanti kalau masih ada yang kosong. Saya naik lagi lah. Ada keperluan sedikit keluar bang. Thank you bang. Terima kasih ya. Ya insya Allah nanti kalau masih ada bangku yang kosong. Ya ada kesempatan saya naik lagi lah. Kalau masih boleh gitu bang. Terima kasih bang. Boleh banget terbuka pintu. Boleh bang. Kalau nggak ada guru-guru kita boleh naik. Tapi kalau ada guru-guru ya kita di bawah aja lah. Kalau gitu ya guru semua ini di atas. Ini guru semua ini di atas. Berarti saya turun aja lah gitu. Iya iya. Masih-masih. 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 Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuan. Bang Wan Abi. Woi. Ya memang kadang kita juga perlu refresh ya. Jadi mungkin beberapa saat. Hah? Ya kayak gini. Ya kayak gini nih. Ya beberapa saat mungkin kita perlu bahas yang selain perdebatan lintas agama. Yang ringan-ringan. Iya ringan-ringan dulu. Nanti mungkin agak malaman dikit kalau nggak ngantuk ada yang masuk dari Kristen. Mungkin mau debat ya silahkan. Tapi ya tetap harus ada yang ringan-ringan kayak gini Bang. Iya. Bang Masa. Silahkan. Iya. Ya jadi kalau. Kalau Al-Quran memakai terjemahan. Terus apa bedanya dengan Alkitab yang juga terjemahan? Oke. Apa yang mau nanggapin ini? Nah itu tadi ingin sampaikan oleh Pak Logika tadi. Kita kembalikan. Nah apakah keseluruhan yang ada tertulis di dalam Al-Quran itu bentuk terjemahan atau ada dasar dari tulisan itu? Nah ada tidak mendasari terjemahan itu? Pasti ada Bang. Nah tidak akan Abang temukan namanya Al-Quran hanya sebatas terjemahan saja. Pasti ada yang mendasarinya. Apa itu yang mendasarinya? Yaitu bahasa Arab yang tertulis. Nah itu dia Bang. Betul. Original textnya. Betul. Tetapi kalau memang. Itu. Saya tambahin sedikit ya. Tetapi kalau memang ingin lebih paham lagi makanya di dalam Islam itu ada yang namanya ngaji ya. Bahasanya itu ngaji. Ngaji itu artinya mengkaji. Mengkaji. Membedah. Mempelajari. Memahami. Nah itu dengan siapa? Dengan guru-guru ngaji. Dengan guru-guru kita. Nah jadi seperti itu. Itu yang disebut. Untuk apa? Untuk agar lebih paham maksudnya ini. Maksudnya ini gimana? Menurut para ulama tafsir ini gimana? Nah jadi seperti itu Bang. Yang lain silahkan mau ditambahin mungkin dari teman-teman muslim. Iya benar. Jadi pentingnya menjaga original text itu ketika ada kekeluruan terjemahan kembali ke original. Karena kosa kata bahasa Arab ini satu kata saja itu mengandung kurang lebih 10 sampai 15 arti. Jadi memang harus dijaga. Jadi kadang-kadang contohnya nih kalau di surat apa? Yang terkait dengan Nabi Isa ya orang yang terkemuka. Beliau ada orang yang terkemuka. Itu kalau kembali ke original text itu kan gak arti. Cuma lebih-lebih pendekatan ya. Mendekatnya ke situ Bang. Kayak itar ke muka. Iya betul. Andaikan ya saya tambahin sedikit ya. Bang Masaya gini ya. Andaikan andaikan ya andaikan. Semua buku teks Al-Quran baik di internet maupun di hard file. Itu dihapus semuanya. Dibakar semuanya. Dihapus semuanya. Al-Quran akan tetap ada. Al-Quran akan tetap tercetak lagi dan lagi dan juga sesuai. Tidak akan pernah berubah. Karena apa? Karena banyak para penghafal Al-Quran. Jadi makanya kalau ada ayat-ayat palsu di Al-Quran. Sorry ya. Kalau ada tambahan huruf di Al-Quran. Barangkali dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ditambah satu huruf saja. Satu ya. Satu huruf saja. Maka itu akan ketahuan. Pasti ketahuan. Jadi seperti itu. Jadi original teksnya itu. Dan juga agar tidak mudah diselemengkan ya. Agar tidak mudah diselemengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Katakanlah ada orang sebelah yang mengatakan bahwasannya. Nabi Isa itu disembah di dalam Al-Quran. Oke kita cek original teksnya dulu. Nah gitu kalau orang-orang muslim. Oh original teksnya ini. Oh hu-nya ini mengacu. Mengahi-nya ini mengacu Abdillah. Abdillah ini mengacu ternyata. Abduhu sorry ya. Abduhu ini mengacu kepada Allah ternyata. Bukan kepada yang Isa. Loh kok tau? Iya karena ada ilmunya. Namanya ilmu Nahu Soraf. Ilmu Balago dan lain sebagainya. Nah itu bang. Yuk silahkan ditambahin. Oke silahkan bang Masaha. Ditanggapi lagi bang Masaha. Atau mungkin Ya ada Nah Penanggapan lagi? Penambahannya. Ketika kita Nah tadi kan bang Masaha ini Menyatakan bahwasannya Dalam konteks terjemahan. Tidak bang. Al-Quran itu Sudah dikuatkan di dalam Al-Quran. Inna angzalnahu Qur'anan Arabiyyan La'allakum La'allakum Tatakun Nah disitu dia. Oke. La'allakum Tatakun Makasih Silahkan Nah sesungguhnya Tambahin lagi Artinya artinya bang Artinya gak ngerti Sesungguhnya Al kami turunkan Al-Quran itu Dengan bahasa Arab Supaya kamu dapat memahaminya Nah disitu Nah kenapa ya Dalam bahasa Arab Nah ketika kita melihat Konteks bahasa Arab Mengapa dalam bahasa Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab Karena Diturunkan di Arab Saudi Nah bukan diturunkan Ke Indonesia Nah itu dia Makanya Dengan bahasa Arab lah Original textnya ini Jangan salah paham Nah disini nanti Oh kita ini orang Indonesia Nah bukan Turunnya Al-Quran kan bukan di Indonesia Oke Lanjut Mungkin dari Bang Masaha Mau ditanggapi Silahkan Bang Masaha Iya Bang Oke Bang udah cukup Oke Thank you ya Bang Masaha Kita lanjut Kita sapa dulu ya Ada Gurunda Gurundanya Para apa ini Para uten Malam Bang Gurunda Gurunda Halo malam Bang Malam Bang Joss Malam Bang Joss Malam 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 Bang Joss Saya nyapa Bang Joss Bang Joss Aduh kok Aduh kok Bang Joss Gak ada suaranya Gak denger bang Gak ada suaranya Bang Joss Coba Tos 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 Gitu Oh Headsetnya Mungkin Headsetnya Mungkin Orang pas Itu mungkin Malam Malam Oke Siap Lanjut Ya mungkin Dari Gurundanya Para master Dan Bang Joss Ada yang ditanyakan Silahkan Terkait keislaman Iya Boleh Saya bertanya Saya dari Kristen Oh Boleh 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 Santai Santai Ini ya Saya Oke Saya disclaimer Dulu ya Kita Ngobrol Ngobrol Yang santun Aja Ya Oke Siap Jadi gini Saya ini Saya terus terang Saya tidak Paham Tentang Agama Cuman Apalagi Saya Kalau ditanya Tentang Data Ya saya Memang Tidak 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 Punya Data Cuman Saya Saya Mau Pingin Bertanya Saja Baik Baik Oke Nabi Muhammad Dia punya Paman Namanya Novel Bin Waraka Ya Betul Terbalik Terbalik Waraka Bin Novel Terbalik Waraka Bin Novel Itu Bang Oke Oke Baik Nah Ketika Nabi Muhammad Datang ke Waraka Bin Novel Itu Dia bertanya Bahwa Sosok Yang saya Temui Di Gua Itu Namanya Namus Betul Kedemikian Waraka Bin Novel Iya Betul Maksud Saya Gini Bang Nah Ketika Nabi Muhammad Itu Datang Ke Pamannya Itu Dia Menceritakan Tentang Apa Yang Dialami Di Dalam Gua Kemudian Respons Dari Pamannya Itu Katanya Sosok Yang Ditemui Itu Namanya Namus Apakah Demikian Benar Nggak Ini Adalah Anamus Itu Ya Kalau Nggak Salah Ya Betul Taruh Taruh Kalau Nggak Salah Ceritanya Itu Nabi Muhammad Ada Itu Kembali Kepada Khotijah Dalam Keadaan Jiwa Yang Agak Gimana Gitu Kemudian Khotijah Itu Membawa Beliau Beliau Artinya Nabi Muhammad Itu Menemui Waraka Bin Novel Sorry Waraka Bin Novel Beliau Adalah Seorang Agama Nasrani Bang Dia Dia Membaca Kitab Injil Yang Berbahasa Arab Kemudian Si Waraka Waraka Bin Novel Ini Kalau Nggak Salah Dia Itu Bertanya Kepada Nabi Muhammad Apa Yang Kamu Lihat Gitu Kalau Nggak Salah Terus Kemudian Waraka Bin Kemudian Beliau Nabi Muhammad Waraka Berkata Anamus Yang Telah Allah Turunkan Kepada Nabi Musa Alaihissalam Jadi Seperti itu Sebetulnya Anamus Ini Tunggu dulu ya Istilah Namus Ini Sebetulnya Penyimpan Rahasia Kalau Nggak Salah Penyimpan Rahasia Yang Mengungkapkan Apa Yang Dismunyikan Dari Orang Lain Maksudnya Itu Adalah Malekat Jibril Ini Ada Adisnya Ini Saya Ada Datanya Saya Tunjukkan Ya Saya Tunjukkan Ya Saya Buka Open Camp Host Biar Biar Kita Semuanya Bisa Belajar Bareng Host Udah Belum Bos Nah Nih Ya Ntar Dulu Aduh Bismillahirrahmanirrahim Soheh Bukori 3141 Telah bercerita Kepada kami Abdullah bin Yusuf Dan Sebagainya Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kembali Kepada Khadijah Dalam keadaan Jiwa yang terkunjang Nah ini Maka Khadijah Membawa beliau Menemui Warokah Warakah Bin Na'fal Ya Warokah Bin Na'fal Seseorang Yang beragama Nasrani Dan membaca Kitab Injil Dalam Bahasa Arab Kemudian Warokah Berkata Apa yang Kamu Lihat Lalu Beliau Menceritakan Warokah Berkata Ini adalah An-Namus Ini Warokah Berkata Ini Yang telah Allah turunkan Kepada Musa Sallallahu Dan Seandainya Aku hidup Hingga Masa Kamu Aku Pasti Akan Menolongmu Dengan Pertolongan Yang Gigi Dan Istilah An-Namus Ini Di bawah Dan Istilah An-Namus Adalah Penyimpan Rahasia Yang Mengungkapkan Apa Yang Disembunyikan Dari orang Lain Disini Ada Tulisannya Maksudnya Adalah Malaika Jibril Nah Ini Tarlu ya Oke Nah Belah jelas ya Bang ya Data ini Data Oke Tapi An-Namus Pertanyaan saya Bukan kesitu Pertanyaan saya Adalah Setelah Setelah Pamannya An-Namus Amat Itu Dia Berkata Kepada Nambu Amat Bahwa Yang Ditemui Adalah An-Namus Kemudian Selanjutnya Apakah Pamannya Ini Yang Tari Dikatakan Bahwa Dia Kristen Dia Memeluk Islam Atau Gimana Apa Ada cerita Kelanjutannya Nah Kalau itu Sebentar dulu ya Kalau mungkin Teman-teman Muslim Yang Lain Mau Menambahkan Yang Sudah Tahu Saya Akan Saya Enggak Berani Menjawab Ketika Saya Belum Menemukan Datanya Itu Itulah Kita Gitu Saya Ijit sebentar Silahkan Saya Juga Enggak Tau Lalu Paham Cuman Saya Ini Aja Jadi Warokah Itu Bukan Pamannya Itu Adalah Setupu Setupu Nya Ijit Menurma Mahkamah Bukh Yang Sama Satu Orang Yang Tentang Mengakui Selatan Dia Mengakui Aduh Aduh Nani Aduh Bukan Ya Enggak Denger Bang Enggak Denger Belum Lagi Bukanya Cek Cek Enggak Cek Sudah Sudah Silahkan Silahkan Hos Kok An Hos No Isos Nah Udah Lanjut Jadi Warokah Binaufal Itu Adalah Sepupu Khodijah Jadi Bukan Aman Salah Satu Orang Yang Pertama Kali Mengakui Islam Artinya Mengakui Tentang Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Nama Lengkapnya Barokah Binaufal Bina Abdul Uzzah Bina Kusaini Bina Al Quraishi Itu Namanya Dia Bukan Seorang Kristen Menurut Saya Dia Bukan Seorang Kristen Barokah Binaufal Seorang Pengikut Ajaran Ibrahim Dia Adalah Orang Ibrahim Dia Seadalah Pengikut Ajaran Ibrahim Artinya Yang Hanif Yang Lurus Dia Tidak Termasuk Orang Orang Yang Pada Saat Itu Di Sana Masyarakatnya Menyembah Berhala Dia Tidak Tetapi Dia Orang Yang Mempelajari Taurat Dan Injil Jadi Orang Orang Yang Al-Quran Belum Turun Pada Saat Itu Jadi Dia Orang Yang Mempelajari Taurat Dan Injil Makanya Dikatakan Golongan Hanif Jadi Pengikut Dari Nabi Ibrahim Karena Dia Belajar Taurat Dan Injil Makanya Dia Mengetahui Apa Itu Yang Terjadi Pada Nabi Muhammad Jadi Keluarga Mereka Tidak Pernah Menyembah Berhala Tidak Pernah Membunuh Anak Perempuan Seperti Kebiasaan Orang Kures Mengubur Perempuan Dengan Cara Mengubur Mereka Hidup Hidup Tidak Pernah Mereka Itu Waroka Ini Adalah Keluarga Yang Tidak Mengikuti Tradisi Jahiliyah Hidupan Mereka Dilandasi Kuat Dengan Ajaran Ibrahim Jadi Dia Bukan Orang Kristen Menurut Saya Seperti Itu Jadi Seperti Itu Aja Jadi Dia Adalah Orang Kusey Al Kureisin Makanya Nenek Moyangnya Mereka Ini Adalah Orang Yang Memegang Salah Satu Orang Keluarga Yang Memegang Kunci Kabah Seperti Itu Sementara Dari Saya Itu Aja Dulu Jadi Bukan Orang Kristen Lanjut Bang Maaf Oke Luar biasa Jawabannya Mungkin Ustadz Unggul Yang ada Di bawah Mau naik Silahkan Ustadz Unggul Oke Ada Tambahan Dari Teman-teman Muslim Yang lain Silahkan Nah Sebenarnya Penguatan Untuk Siapa Warokobino Falini Ada Penguatannya Di dalam Yang Hadis Disampaikan Yang dibuka Tadi Sama Bang Ardiansyah Ya Tadi ada Di ujungnya Yang untuk Penolongnya Untuk penolongmu Nah disitu Coba buka Bang Ardiansyah Lagi Disitu Ada disitu Nah Berarti Warokobino Termasuk Orang-orang Yang berserah Diri Dulunya Nah Cuman Tadi Tidak Terbaca Tidak 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 Fokus Kesitu Nah Coba Fokus Kesitu Berarti Warokobino Ini Adalah Termasuk Orang-orang Yang berserah Diri Dulunya Kan Disebut Tadi Jikalau Aku Hidup Tadi Apa Tadi Bang Bang Erdiansyah Bang Erdih Siap Siap Gimana 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 Nah Coba Bang Erdiansyah Buka Dulu Tadi Bacakan Tadi Hadis Yang Abang Bawakan Tentang Tidak Tidak Tentang Apa Tadi Anu Seandainya Aku hidup Hingga Masa Kamu Aku Pasti Akan Menolong Dengan Pertolongan Yang Gigih Gitu Nah Disitu Berarti Dia Meyakini Dan Bener Bener Dia Mempercayai Bahwasanya Bener Bener Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ini Adalah Orang Terpilih Yang Kemudiannya Nah Itu Dia Kalau Dia Tidak Kalau Dia Tidak Termasuk Terserah Diri Dia Tidak Akan Menyampaikan Seperti Ini Bang Boleh Pertanya Sedikit Lagi Silahkan Silahkan Yang Banyak Yang Banyanya Yang Banyanya Bang Masa H Tadi Kemana Ya Izin Dia Keluar Izin Oh Ya Silahkan Bang Joss Nanti Ada Yang Tadi Dikatakan Bahwa Yang Dibacakan Habis Itu Dikatakan Bahwa Seandainya Saya Masih Hidup Itu Maksudnya Gimana Itu Bukan Aku Masih Hidup Seandainya Aku Hidup Hingga Masa Kamu Gitu Aku Pasti Akan Menolongmu Dengan Pertolongan Yang Gigi Itu Maksudnya Itu Itu Dia Kemana Itu Pembicaranya Iya Maksudnya Kalau Dia Sampai Terus Mengikuti Rasulullah Masih Hidup Terus Dia Mengikuti Rasulullah Mungkin Dia Karena Jarak Umurnya Sudah Berbeda Tapi Dia Nggak Sempat Akhirnya Dia Meninggal Kan Jarak Umurnya Sudah Berbeda Kika Umatnya Mendukakan Mengganggu Mengusur Dan Memerangi Itu Memang Terus Oke Terima kasih Atas Jawabannya Untuk Conten Saya Mungkin Ijin Salam Toleransi Thank you Bang Thank you Bang Joss Masih ada lagi Silahkan Bang Joss Masih ada yang Ganjel Untuk saat ini Cukup Nanti kita sambung Lagi Baik Bang Joss Thank you Terima kasih Barok Sini Sini Dulu Boleh Sama Duku Temennya Oke Silahkan Silahkan Yang mau bertanya Juga Boleh Kalau takut Dialog Umi Fadila Silahkan Umi Barangkali Mau Menambai Apa Yang mau Disampaikan Umi Fadila Jauh dari Perangkat Kali Iya Iya Hoss Kayaknya HP-nya Antum Bermasalah Ya Hoss Ya Hoss Aku Mute Yang Lain Bang Bang Lukas Aku Mute Sekarang Tidak Noise 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 Bang Noise Punyanya Apa Ini Bang Lukas Aku Mute Dulu Jangan Dibuka Coba Tuh Bang Lukas Dari Bang Lukas Coba Bang Lukas Di Mute Dulu Bang Mute Mute Mute